Perbedaan paling mendasar dengan Java Petco yang lainnya, cabang yang lainnya ada di Siledug atau di Tangerang, di Green Lake. Di sini tuh perbedaan paling mendasarnya adalah banyaknya ikan koki atau pusatnya Java Golfish Playground tuh adanya di Java Petco Jakarta Barat. Lokal kita ada dari Jakarta, dari Tulung Agung, dari Lampung, kemudian juga kita ada impor yang dari Thailand juga ada. Nah, semuanya tuh lumayan komplit lah variannya. Ada satu perbedaan lagi paling mendasar, Java Petco Jakarta Barat dibandingkan dengan Java Ciledug atau Kebayaran Lama dan juga di Green Lake. Kalau di Ciledug atau Kebayaran Lama dan Green Lake itu konsepnya adalah unit usaha yang berbentuknya Ruko, sementara kalau di Java Petco Jakarta Barat, kami menggunakan konsep itu rumah yang kami setting sedemikian rupa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! membahas tentang Easy Maintenance Tank ya, atau filtrasi yang Easy Maintenance. Nah, waktu itu saya masih di Java Petco Ciledug, Divisi Java Go Fish Playground. Sekarang saya sudah ada di Java Petco Jakarta Barat, yang merupakan cabang dari Java Petco Ciledug. Di Java Petco Jakarta Barat ini berada di Tanjung Duren, di belakang Citralen, tepatnya untuk alamatnya ada di Tanjung Duren Utara 9 nomor 669. Di sini, Java Petco Jakarta Barat, saya juga mendapatkan kesempatan untuk memindahkan ikan koki yang ada di Ciledug untuk ditempatkan di sini. Jadi harapan saya, Java Petco Jakarta Barat bisa menjadi pusat koki di daerah kota Jakarta Barat ini. Perbedaan paling mendasar dengan Java Petco yang lainnya, cabang yang lainnya ada di Ciledug, atau di Tanggerang, di Green Lake. Di sini itu perbedaan paling mendasarnya adalah banyaknya ikan koki, atau pusatnya Java Go Fish Playground itu adanya di Java Petco Jakarta Barat. Semua barang-barang itu hampir sama lah. Kita semua barang-barang yang ada di Java Petco Ciledug, atau di Green Lake itu juga ada di sini barang-barangnya. Perbedaan paling mendasarnya itu adalah di ikan koki. Karena Java Go Fish Playground itu sudah pindah tempat ke Java Petco Jakarta Barat. Jadi buat teman-teman atau sahabat antara tiga yang hobi ikan koki, atau mau mencari ikan koki, nah di sini kami menyediakan berbagai macam varian ikan koki, baik Oranda, Ryukin, Demekin, Rancu, nah mau yang Longtail, yang Shorttail, itu juga tersedia semuanya ada di Java Petco Jakarta Barat ini. Nah untuk kualitasnya juga tersedia berbagai macam kualitas ya, mulai dari commercial grade, fancy atau high quality, dan juga show grade juga kita semua lengkap ada di sini. Nah seperti yang teman-teman lihat di sini nih ya, ini ada berbagai macam jenis Oranda, Rancu, Oranda Shorttail, Ryukin, ada juga yang asalnya itu lokal kita ada dari Jakarta, dari Tulungagung, dari Lampung, Lampung, kemudian juga kita ada impor yang dari Thailand juga ada, nah semuanya tuh lumayan komplit lah variannya gitu. Nah tinggal teman-teman datang ke sini, tinggal dilihat cari kira-kira mana yang cocok dengan selera teman-teman, nah ini semuanya lengkap ada di sini. Di sini kami juga menyediakan berbagai macam display tank fiber, dan juga aquarium dengan berbagai macam ukuran, dan sistem filtrasi yang juga beragam. Ada yang thumb filternya di samping, ada juga yang thumb filternya di bawah, tapi mohon maaf kami di sini tidak menyediakan, atau belum ada display mengenai top filter. Karena kalau saya pribadi, saya lebih suka thumb filter ya, karena volume berkaitan dengan volumenya. Jadi thumb filter itu memang volume-nya lebih cukup, dan lebih memadai untuk sistem filtrasi bagi ikan-ikan koki, kesayangan kita semua. Karena ikan koki itu kan seperti yang kita ketahui bersama, makannya banyak, kotorannya juga banyak. Nah makanya jadi, kalau saya pribadi itu lebih suka dengan sistem thumb filter lah, karena dia tempatnya lebih luas, lebih memadai, juga diisi dengan sistem filter biologisnya juga cukup banyak, mekaniknya, jadi lebih bisa diatur, atau lebih bisa kita setting sedemikian rupa, sehingga kita tidak repot-repot, kita harus ganti terus, atau susi terus lah, seperti itu. Selain tank-tank fiber yang saya pribadi gunakan di sini, untuk pembesaran ikan koki, kita juga di sini tuh menyediakan display tank, jadi aquarium, yang dapat digunakan sebagai dekorasi, atau interior design ruang tamu, ataupun di dalam rumah. Di sini juga tersedia, ada berbagai macam ukuran tank, tapi yang memang paling besar yang bisa kita siapkan, buat kebutuhan teman-teman itu, yang ready stock itu ukuran 2 meter, nah itu baru ke bawah 150, 120, panjangnya 90, bahkan 60 dan 45 cm pun ada. Dan tank kita tuh, selalu kita menyediakan tank tuh yang sudah optic clear ya, jadi itu akan memanjakan mata teman-teman, para penghobi koki, itu bedalah pokoknya. Di Java Petco Jackbar, atau Java Coffee Playground, kita juga tidak hanya menyediakan display tank, ikan-ikan koki yang beragam, variannya, tapi kita di sini juga menyediakan kebutuhan, untuk teman-teman, atau untuk sahabat pencara tiga, serta teman-teman penghobi koki itu sendiri. Mulai dari filter, sistem filtrasinya, baik mekanik, biologis, pompa, lampu, dan juga pastinya, pakan-pakan berkualitas, buat ikan koki, kesayangan kita semuanya. Ada satu perbedaan lagi paling mendasar, Java Petco Jakarta Barat, dibandingkan dengan Java Ciledug, atau kebayaran lama, dan kita di Green Lake. Kalau di Ciledug, atau kebayaran lama, dan Green Lake itu konsepnya adalah unit usaha yang berbentuknya ruko, sementara kalau di Java Petco Jakarta Barat, kami menggunakan konsep itu rumah, yang kami setting sedemikian rupa, atau kami atur sedemikian rupa, untuk bisa menjadi toko offline juga, buat teman-teman hampir datang ke sini, sama seperti yang kita lihat sekarang nih. Nah, ini adalah ruang bagian di sini, di Aquatic, nah ini ada produk-produk Sea Camp, lalu ke sebelah sininya juga ada produk-produk untuk anjing, kucing, kesayangan kalian semuanya, kemudian di sebelah sana, itu ada produk reptil dan aviary, dan ada satu ruangan lagi, yang kami sudah persiapkan, itu untuk kebutuhan hobis goldfish semuanya. Nah, untuk teman-teman river, dan teman-teman ikan air laut, ya di sini juga kami menyediakan banyak kebutuhan, dan barang perlengkapan kalian. Nah, kita ada wave maker, kita ada protein skimmer, ada garam, karipsi, blue salt, kemudian ada marine pure, dan juga kita ada reef dose, ini kita ada reef dose, controller-nya, kemudian ada conditioner-conditioner-nya, untuk para pemain marine dan coral, kemudian juga kita ada test kit, untuk air laut, seperti ini nitrit, nitrat, amonia, fosfat, magnesium. Sekarang kita sampai di ruangan, yang menyediakan segala macam kebutuhan, dan perlengkapan untuk ikan maskoki, kesayangan kita. Sahabat, tentu ketiga bisa lihat di sebelah sini, ini ada kanister, nah ini kanister, kemudian ini ada pompa-pompa, ada mantis, ada aquadrim, nah kesini ada filter biologis, ada neomedia, ada stadium, vivaria stadium, juga ada sikemetrix. Selain pompa mantis dan aquadrim, yang LPH-nya besar-besar, kita disini juga menyediakan pompa-pompa, yang dibutuhkan, yang size-nya lebih kecil ya, yang LPH-nya ada yang 2000, LPH, 2000 liter per hour, 1800 sampai 800-600 liter per hour juga ada, kemudian juga ada aerator-aerator yang kecil dari Hylea, baik juga ada aerator yang besar, kapasitasnya, kemudian juga ada aerator ACDC, pompa, ada filter biologis, ada lampu, nah ini ada lampu UV dari Hylea, kemudian juga ada lampu UV-V varia, yang sudah lampunya Philip, nah kemudian disini kita punya lampu WIC Aqua T90, yang sudah pakai aplikasi, kemudian ada Cihiros, nah ini kita ada WRGB Slim, ada WRGB biasa, WRGB Pro, sampai WRGB Vivid, nah kemudian, disini juga ada lampu V varia juga, nah ini ada WRGB 2 Slim, Cihiros, yang size-nya panjang, 90 cm dan 120, kemudian ini ada WIC Aqua T12, dan juga V varia UV, lalu kita juga punya heater disini, ada Atman, Sice, kemudian yang premium juga ada Fluval, untuk pengobatan ikan sakit, selain produk Sikem, kita juga ada di Milin, untuk obat putu, kemudian juga untuk parasit-parasit, juga ada generic Masotene, kemudian vitamin dan booster, kita punya Vitality Kuria, kemudian ada V varia Naturbooster, peralatan sudah, perlengkapan sudah, nah sekarang kebutuhan mendasar, bagi kita para penghobi ikan koki ya, ini adalah makanan-makanannya, kita punya yang kalau lokalan, kita ada MB Food, kemudian kita ada Toyokana, yang lokal, produk dari Toyokana, MB Food, kemudian yang impor kita ada Hikari, kemudian DPD, Mitsuho, dan juga gak ketinggalan, kita ada High Shield Kenko Kanri, nah ini adalah original pack-nya, selain itu, kita juga ada repack-annya, nah ini adalah Mitsuho-Mitsuho Repack, jadi buat teman-teman, sahabat Lentera 3, yang tiara ikan koki, gak perlu khawatir, wah harus belinya, original pack, atau pack-nya gede-gede, gitu, kita juga menyediakan yang repack, ada satu produk, yang ketinggalan, belum saya, sebutkan tadi, ini adalah, pompa pertama, yang sudah mendapatkan, wifi controller, yang sudah include, di dalam package-nya, yaitu J-code, VAP, tipe VAP, nah, apa sih bedanya, dengan pompa-pompa yang lainnya, nah kalau yang sudah, dengan wifi controller ini, kita sudah bisa mengakses, baik itu on-off, kemudian, feeding timenya, itu lewat aplikasi, yang bisa dikontrol, dari jarak jauh, asalkan, teman-teman, koneksi wifi, misalnya kita lagi di kantor, terus ada trouble, kita bisa cek, on-off-nya, seperti apa, dari kantor, sementara pompanya ada di rumah, nah ini, adalah pompa pertama, yang sudah mendapatkan, wifi controller-nya, sudah include di dalamnya, jadi, para sahabat lucara tiga, untuk menjadi hobi, mas Koki, bukan cuma, kita harus mengerti tentang, bagaimana, memilih mas Koki yang baik, atau yang cakep, tapi juga ada beberapa hal lain, yang harus diperhatikan, seperti apa yang sudah saya jelaskan, tadi di video ini, nah saya juga mau ucapkan, terima kasih banyak, buat sahabat lucara tiga, yang sudah menonton video ini, sampai habis, buat sahabat lucara tiga, yang masih bingung, dan ingin berkonsultasi, silakan langsung aja datang, ke Javapetko Jakarta Barat, yang ada di Tanjung Duran Utara, 9, nomor 669, kami buka setiap hari, dari jam 9 pagi, sampai jam 7 malam, atau, boleh juga kontak kami, di WA ini, dan juga, di Tokopedia ini, oke, terima kasih banyak, sahabat lucara tiga, yang sudah menonton video ini, sampai habis, dan jangan lupa, di like, dan subscribe, channel kita, lecara tiga, bye-bye, sampai jumpa, jumpa, -jahe, dan sampai jumpa, Terima kasih telah menonton!